Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bonsai pada pagi hari ini hari ini Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 saya mendokumentasikan bahan program bonsai sansang saya ya kali ini ada dua buah bahan yang saya review yang pertama ini yang kedua ini nah kedua ini dulu awal mula saya program dengan cara stack batang ini dan ini sebenarnya satu batang saya beli online saya potong jadi dua saya stack Alhamdulillah dulu hidup akan tetapi pada bagian ini saya press ini berapa ya ya seginilah ini akarnya masih kecil ini ini berapa cm kali 5 cm di bagian sini paling mungkin hanya 2 cm atau 3 cm segini saya pres habis kenapa saya pres habis Oh tadi pagi saya mengecek bahan bonsai saya ini ini posisi sebelum ini posisi sebelumnya sekiranya seperti ini ini saya panggah sehabis itu karena bahan bonsai saya terserang hama penggrek batang ya kenapa saya potong segini karena menyesuaikan batas ini batas yang dimakan hama ini sampai sini jadi saya potong opres saja seperti ini ini posisinya ya saya pres habis karena diserang hama penggrek batang daripada menyebar ke mana-mana jadi saya potong ya jadi bagi para teman-teman yang memprogram bahan bonsai sacang jika melihat pertumbuhan bonsai sacang itu tidak baik ya lebih baik dicek kondisi batangnya karena dulu saya awal mula stek bahan bonsai ini pertumbuhnya saya bagus dua minggu saja pertumbuhan tunasnya sangat bagus sangat gemuk-gemuk ya tapi lama-kelamaan pertumbuhan macet dari dulu 4 Juli sampai sekarang 12 Desember ya anggap aja sudah lima bulan lah lima bulan selama lima bulan itu cabangnya hanya segini jadi macet saya hanya mengamati daunnya saja daunnya sebenarnya cukup sehat tidak terkena tukut kutuh kutuh dan lain sebagainya hanya ulat-ulat saja ini bisa diatasin tapi pertumbuhannya macet nah tadi pagi saya melihat di sebelah kulit itu kayak seperti ada serbuknya itu mohon maaf tadi lupa saya mendokumentanya kemudian kulitnya saya coba coakin seperti ini ternyata mengelupas dan tadi ada hewan-hewan penggerak batang kecil-kecil sekali tidak dan mohon maaf saya lupa untuk mendokumentasikan nah ini bahan bonsai yang pertama kemudian yang kedua ini juga sama saja ini ini alhamdulillah masih cukup tinggi ini segini sebelah sini sudah 10 cm lah ini batas akarnya ini hampir 10 cm 9 cm yang ini sebelah sini 6 atau 7 cm ini sekitarnya dan ini saya potong juga sama kasusnya karena mungkin dari satu batang kemudian tempatnya berdekatan nah ini sama saya potong segitu menyesuaikan batas yang terserang sama ini sampai sini sini saya kebawahkan sedikit ini saya lihat ini lubang-lubangnya ini ini lubang ini tempat keluar masuknya serangga atau hewan penggerak batangnya penggeret-penggeret batang namanya atau mungkin di daerah lain namanya beda saya lihat ini juga dulunya pertumbuhannya juga sangat luar biasa bisa dilihat cabangnya seluruh mata tunas tumbuh kemudian di bagian sini juga saya eh saya sisip sambung-sambung sisip 123 ini sambung sisip bisa dilihat ini bekasnya yang sambung sisip saja tumbuh dulu tetapi lama-lama macet nah ini saya pegang-pegang kulitnya ternyata sudah mengelupa semua ini kayak saya pikir tadinya kok membusuk tapi ternyata setelah saya amat ini terserang hama nah ini tadi posisinya sekiranya seperti ini nah seperti ini saya motong-potong ke samping agak sesuai kondisi batang itu ya dan bagi teman-teman yang mungkin sedang memprogram bahan bonsai sancang ukurannya agak besar sering-seringlah dikontrol tidak hanya daunnya yang secara umum itu terserang kutub putih tapi ternyata pada pagi ini saya menemukan bahwa bahan bonsai saya terserang hewan jadi bagi teman-teman silahkan seling-seling kontrol bahan bonsainya nah kemudian yang jadi poin penting saya hari ini saya pres kondisi kedua bahan ini tidak memiliki mata tunas sama sekali baik yang satu ataupun yang kedua dan yang ini sih mungkin ini mata tunas tapi mungkin tapi sebelah sini enggak ada saya nggak tahu apakah ini bisa tumbuh tunas atau tidak apalagi ini yang sangat pentek sekali dengan ukuran yang besar saya tidak tahu apakah nantinya akan tumbuh tunas jadi pada pagi ini ini saya dokumentasikan kita lihat perkembangannya dua atau tiga bulan ke depan apakah bahan bonsai ini tanpa mata tunas bisa tumbuh tunas atau tidak begitu saja dari saya mudah-mudahan dapat jadikan referensi bagi yang sedang memprogram bonsai terutama dalam penanganan hama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati